Pesankan sedikit ya, sedikit ya, merenceng sedikit, tapi ini dipandai Nenek saya, ibu anaknya Kiai Besar, di Jemberi Nenek saya, ibu anaknya Kiai Besar, di Jemberi Ya, kalau saudara dengar pesan Trenk Tepu Irem itu, Tepu Irem, ya Itu Mbah Buyut saya Saudara pasti sudah bisa berpikir, wah ibu Elvin ini dulu juga betol ya, maksudnya Wah ibu Elvin ini dulu juga fanatik ya, maksudnya kan gitu kan, ya Belajar saya, melakukan perintah, taurat lima kali sehari Jongkok duduk berdiri jongkok lima kali sehari, saya lakukan Nah, ketika suatu hari, saya membaca satu ayat jeleng gitu ya, maksudnya ya, ini ya, saya tidak katakan ayat berapa, tapi saya buka jeleng gitu Ternyata ayatnya bicara apa, aku hanyalah sekedar pembawa berita gitu, katanya, katanya gitu Itu tujuan saya waktu itu, bicara sama saya melalui ayat ini Aku tak lebih hanyalah sebagai pemberita, penyampai berita saja Hidupku saja, aku enggak tahu Apalagi hidupmu Halo Coba, saudara renungan kata-kata saya Hidupku saja enggak tahu, lapor menekamu Artinya Selama hidup saya dari kecil sampai waktu usia itu Saya mengandalkan dia Betul enggak, Pak Bepi Sonangat? Saya mengandalkan dia Saya percaya dia Hidup mati saya ikut dia Tapi dia tertangkan, lah, umpunin koyang-koyang Gitu Apalagi kamu Loh, saya mundur beberapa langkah Tidak satu langkah lagi Tapi saya mundur Dan di situ jiwa saya berontak Kepada siapa yang memberi jaminan kepada saya 100% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Vila Kedustaan-kedustaan yang selalu digembar-gemburkan oleh para pendusta Maaf, maksud saya oleh para pendeta di dalam gerejanya itu Tidak hanya terjadi belakangan ini saja Tetapi itu sudah terjadi mulai dari dulu Bahkan mungkin ketika agama itu dicitakan juga Berawal dari kedustaan Nah, ketika kita itu Umat Islam merasa gempar Kenapa tahun 2016 itu ditemukan bukti bahwa Populasi umat muslim di Indonesia itu merosot tajam Ya, karena banyak sekali kedustaan yang digemburkan oleh tim mereka Kemudian banyak dari umat Islam yang awam di Indonesia itu Mengikuti ajaran mereka Semua itu karena faktor kedustaan-kedustaan mereka yang Selalu masif, yang terlalu masif Untuk selalu disebarkan di segala forum Di segala tempat Di segala waktu Baik itu di atas kereta api Di atas bis Di pasar kerbau Itu kan Saya sudah pernah upload semua itu channel-channelnya Video-videonya sudah saya upload semua Nah, ini adalah seorang pendeta muda Yang mengaku dari keturunan Kiai besar di Jember katanya Dan dia kemudian murtad Ya, ini di tempat saya sendiri Ini di Jember Dan tidak sampai di situ saja Bahkan dia mengaku Cucu dari pendiri Tebu Ireng Kiai Haji Hashim Ashari Luar biasa Jadi mereka itu kalau menipu Itu tidak segan-segan Mencomot nama tokoh besar di dalam Islam Ya, seperti yang kita tahu lah ya Jangan kan tokoh besar di agama Islam Mengaku Nabi saja bagi mereka itu hal biasa Ya, itu karena tidak ada ketentuan Nabi itu harus seperti apa Nabi pertama itu siapa Nabi penutup itu siapa Di dalam mereka kan tidak ada ajaran itu Jadi, banyak sekali Ya, mereka berargumen dengan kemauannya sendiri Dan mereka berargumen dengan nafsunya mereka sendiri Ini adalah satu contoh video Ya, ketika dia mengaku murtad Dan dia berasal dari Cucunya pendiri pesantren Tebu Ireng Dan saya akan tunjukkan di akhir video nanti Betapa dia itu sangat membohong Kita tonton dulu videonya Saya mulai cari siapa yang memberi jaminan kepada saya 100% Saya kecewa dengan hal ini Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan juga ada kan Saudara pernah baca Yang buta menuntun buta itu kemana Orang buta menuntun buta kemana Kejuran Kecembung Bapak Ibu Saudara Nah, kalau orang ini tidak tahu hidungnya mau apa Lah, kok aku ngonton begitu ya Akhirnya di situ saya putuskan siapa yang memberi jaminan kepada saya Menuntun saya Kalau sebuah perjalanan wisata Orangnya tidak tahu ini Yang tahu tour leader-nya Betul? Ya Kepala leader tour-nya Kalau tour-nya kan ini Belok kanan Kita ke kanan Betul Betul begitu Ini ke kiri kita Ke kiri Nah, kalau tour-nya aja Enggak tahu Apalagi kita yang tour ini Lah, kesasar Bapak Ibu Saudara Di sini saya tidak mundur satu langkah Tapi saya berlari ke berlangkah Sebenarnya Saya tak cari Yang menjamin hidup saya Yang menuntun langkah saya Kepada kebenaran Duri kebenaran Ketemu Ternyata Tuhan Yesus Amin Ternyata Tuhan Yesus Gak ada yang bimbing saya Loh Bapak Ibu Saudara Dan saya bersayang Hari ini saya bisa katakan Ternyata yang bimbing saya Roh mudus Waktu itu Yesus sudah tentukan saya Sebagai anaknya Karena itu ada roh mudus Loh dibelikan Padahal saya belum bisa Gak kenal dia Melalui kesakitan Anak saya Sudah susah Sudah saktikan Di tempat ini Dia lumpuh Di rumah sakit-sakit Tapi saya bisa mendengarkan Satu pujian Keguatan di hidupku Kudapa dalam Yesus Saya nyanyikan Padahal gak ada yang ngajari Bukan karena saya Bisa menyanyi Loh tidak Tapi saya mau berjanyi lagu itu Dan ketika saya nyanyikan lagu itu Ada satu puasa Yang membuat saya bisa bertahai Oh luar biasa Nyanyikan terus Sampai saya berbobat Ya nyanyinya satu itu Di gereja Ada nyanyian itu Saya senang sekali Wah puji Tuhan Karena saya bisa Lainnya gak Perhatikan Bapak Bersara Dia Memenceritakan Mengatakan kepada kita Roh kudus mengatakan kepada kita Sesuai dengan apa yang Tuhan Katakan kepada dia Amin Eh ini belok kanan Saya ke kanan Dan pasti betul Kalau dulu belok kanan Kiri Ke atas ke bawah Saya gak tahu betulnya Tapi hari ini Kalau Tuhan katakan Ke kanan Saya ke kanan Dan itu pasti betul Amin Ke kiri Ke kiri Diam di tempat Saya diam Luar biasa Roh kudus Berikan soal Saya meriah Bagi Yesus Luar biasa Roh kudus Berikan Saya pikir video ini sudah cukup layak 6 menit Untuk membuktikan betapa ini disebarkan dengan kepohongan Dan saran saya bagi Anda Yang sudah pernah terjebak oleh indomisasi dan kepohongan-kepohongan mereka Berpikirlah dari sekarang sebelum semuanya terlambat Sebelum ajal menjemput Anda Karena ketika Nyawa Anda Sampai dikerongkongan Maka Semua perhitungan Amal ibadah Dan Dosa-dosa Anda itu Ditutup Dan akan Anda bertanggung jawabkan nanti di Yaumil kiamah Nah seperti janji saya tadi Bahwa saya akan menyampaikan Bahwa ini adalah sebuah kebohongan Saya tidak ngecap Dan berikut adalah permohonan maaf dari pendeta muda Ruth Ewin ini tadi Dia meminta maaf di Jawapos ya Waktu tahun 2016 itu kan masih Orang masih membaca koran ya Membaca kabar berita Berupa lembaran itu kan Dan ini masih ada jejak digitalnya Mari kita baca Ya Akui berbohong Pendeta Ruth Ewin Minta maaf terbuka Lewat harian bangsa Dan jawapos Kamis 14 Juli Tahun 2016 Ya Judulnya saja sudah Si Ruth Ewin ini Dia minta maaf Karena mencatut Nama tokoh besar Muslim Di Indonesia Ya Tidak segan-segan mereka Mencobot itu Candainya Kalau seandainya Itu terjadi Belakangan ini Saya pikir Dia Mungkin akan 5 tahun Atau 6 tahun ke depan Baru keluar dari penjara Dan berikut Jawapos dipilih sebagai media Untuk minta maaf Karena beredar secara nasional Sedangkan harian bangsa Dipilih jadi media Permintaan maaf Karena banyak dibaca Para Kiai Terutama Kiai NU Dan Santri Pondok pesantren Di seluruh Jawa Timur Di samping Para anggota DPRD Dan pejabat Pemkat Dan Pemkot Seluruh Jawa Timur Luar biasa Permintaan maafnya Luar biasa Ya Jadi sampai Pejabat Pengkap Dan Pemkot Itu ikut serta Mendampingi Permohonan maaf Dan Bukti permohonan maafnya Juga sudah tertulis Ada di Laman ini Anda masih boleh Googling Karena ini Bahasanya terlalu panjang Saya cukup Sampaikan aja Di Kop Korannya Jadi Anda masih bisa Googling Dan searching Sampai sekarang Ketika aja Pendeta Ruth Ewin Minta maaf Itu sudah keluar Semua bahasan Di situ Dan inilah salah satu Contoh lagi Yang saya berikan Betapa kebohongan Kebohongan mereka itu Harus terus mereka Gembor-gemborkan Dan pada tahun 2016 Peristiwa ini Atau video inilah Yang membuat Umat Islam itu Gegir ya Sampai akhirnya Kita mencari tahu Kenapa banyak sekali Pendeta itu Yang berbohong Ketika dia ceramah Atau pidato Di dalam gerejanya Dikait-kaitkan Dengan jumlah Populasi umat Muslim Yang kemudian Menurun pada waktu itu Dan jumlahnya Sangat fantastis Ya karena ini Faktor-faktor Kedustaan-kedustaan ini Yang terjadi Di setiap tempat Ya mungkin Kebohongan itu Sudah bisa Kita tangkal sekarang Yang tersisa itu Adalah hujatan Karena mereka Pening Mungkin mereka Pusing Stres Mereka tidak bisa Lagi Menjadikan manusia Sebagai domba-domba Mereka Karena begini loh Ketika Anda itu Mencoba murtad Masuk ke Agama Oten Maka berarti Anda Pada saat itu juga Setelah Anda dibaptis Maka Anda sudah Mendapatkan Kehormatan Yaitu Dosa waris Berbeda ketika Oten Pindah Ke Islam Maka Semua amal Perbuatan Anda Yang jelek-jelek Ya Dosa-dosa Anda Itu semua Dihapuskan Tetapi amal Perbuatan baik Masih tetap Dicatat Ya Demikian Dari saya Wabilahitofiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh